Intro Selamat petang, salam jetra, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Dipetik daripada sabudin.com Kalau bab ini pas memang terbaik lah Apa yang terbaik itu? Ikuti terus ulasan kali ini Tapi jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe Dan tinggalkan komen anda untuk isu yang paling hangat dipilih oleh channel ini Bab ini pas memang terbaik lah Pas Pulau Pinang menyarankan agar calon Perikatan Nasional PN bagi kerusi dun bayan lepas Dominic Lau Membawa jenterannya sendiri untuk berkempen Kata peseru jaya Pas Pulau Pinang, Muhammad Fouzi Yusuf Pas sendiri berdepan masalah kekurangan penggerak Parti untuk membantu calon-calon Perikatan Nasional Termasuk pas juga perlu ada jentera masing-masing katanya Dipetik sebagai berkata Pas Pulau Pinang, kata ketuanya itu Kini berdepan dengan masalah penggerak untuk membantu calon-calon Perikatan Nasional Menghadapi lawan masing-masing Justru, peseru jaya Pas Pulau Pinang itu mencadangkan agar calon Perikatan Nasional untuk kerusi Dewan Undangan Negeri dun bayan lepas Dominic Lau Membawa sendiri jentera partinya untuk berkempen di situ Kata Pauzi, semua calon yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Menggerakkan kempen dengan kekuatan jentera masing-masing dan ia termasuk pas sendiri Jentera pas juga tambahnya perlu dihantar ke kawasan lain Sebagai bantuan kepada calon yang bertanding Sekarang masing-masing bertanding kena bawa jentera masing-masing Jadi Dominic Lau kena bawa jentera dia Kata Pas Kita pun tidak cukup jentera Malah jentera kita sebenarnya Ada kawasan yang kena bantu juga Jadi siapa yang bertanding dia kena ketuai jentera di situ Dan bawa jentera masing-masing Katanya seperti di petik utusan Malaysia Di Georgetown hari ini Berita penuh daripada malaysiakini.com Dalam hal ini Pas memang terbaiklah Dan nampaknya sedang memberi pengajaran kepada parti gerakan Ialah Nak bertanding dalam pilihan raya Mestilah ada jentera sendiri Dan mana boleh berharap kepada jentera orang lain saja Sudahlah bertanding di kawasan orang Takkan jentera pun orang juga nak sediakan Kalau tidak keupayaan menyediakan jentera Malah ketika hari penamaan calon pun Penyokong yang hadir hanya boleh dibilang dengan jari Baik tak usah bertanding Apapun Buat pertama kali dalam sejarah Atau buat pertama kali sekali lagi Pujian diberikan kepada Pas Pulau Pinang Atas ketegasannya terhadap gerakan ini Terbaik dan tabiklah atas kenyataan Pesuruh Jaya Pas Pulau Pinang kali ini Ditulis oleh Sabudin Husin.com 5 Ogos 2023 Apa pendapat kamu semua? Adakah anda juga setuju dengan pendapat daripada Sabudin.com ini Yang mengatakan bahawa Untuk bab ini Pas memang terbaik Terbaik apa? Dalam ketegasan Dalam ketegasan Pas Memberikan pengajaran kepada gerakan Yalah kan Nak bertanding dalam pilihan raya Mestilah ada jentera sendiri Dan mana boleh berharap kepada jentera orang lain pula Sudahlah bertanding di kawasan orang Takkanlah Jentera pun orang juga nak sediakan Kalau tidak keupayaan menyediakan jentera Malah ketika hari penamaan calon pun Penyokong yang hadir boleh dibilang dengan jari Baik tak usah bertanding Kata Sabudin.com Apapun Buatlah Atau buat pertama kali sekali Lagi pujian diberikan kepada Pas Pulau Pinang Atas ketegasannya terhadap gerakan ini Terbaik dan tabiklah Atas kenyataan Pesuruh Jaya Pas Pulau Pinang kali ini Kita jumpa lagi Selamat petang Salam jentera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Sekarang ini Diratib oleh Perikatan Nasional Tak henti-henti mengatakan bahawa Mereka menjajah kononnya Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Bahkan Anwar Ibrahim sendiri Akan tumbang dan akan jatuh pada bulan 8 ini Tapi ini jawapannya Jangan mimpi Anwar jatuh bulan 8 ini Sekali lagi saya ulang Jangan mimpi Anwar jatuh bulan 8 ini Di petik daripada Sabudin Husin.com Kalau dengar ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin PN Ketika kempen PRN yang sedang berlangsung sekarang Tiada lain yang paling banyak keluar daripada mulut mereka Melainkan Gembur-gembur Anwar Ibrahim akan jatuh pada bulan 8 atau Ogos ini Daripada Muhyiddin Madiyasin Azmi Ali Sanusi Madnur dan sejumlah ramai lainnya Itulah neratif yang sedang mereka bina Sebagai jajahan Agar pengundi di enam negeri memberi sokongan kepada Perikatan Nasional pada 12 Ogos nanti Paling syuk sekali Paling syuk Bila dengar Muhyiddin Yang sebelum ini pernah dicob sebagai Perdana Menteri paling gagal Yang antara lain menyebut dalam satu ucapannya Selepas PRN nanti melalui kemenangan yang dicapai oleh PN Maka Anwar akan jatuh Kerana terbukti beliau tidak pandai mentadbir negara Eh 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 Apa kena mengenal keputusan PRN Dengan pandai atau tidak pandai Perdana Menteri dalam mentadbir negara? Muhyiddin selama 17 bulan jadi Perdana Menteri yang dicob Paling gagal sebelum ini Adakah Beliau pandai sangat mentadbir negara? Kemudian Disebabkan para pemimpin PN tidak henti-henti bercakap Anwar akan jatuh pada bulan 8 Yaitu selepas berakhirnya PRN pada 12 Ogos Ahli dan penyokong PN pun turut sama gairah Menjajah neratif yang serba Bila berjumpa dengan kita mereka mula sibuk bertanya Betulkah Anwar akan jatuh bulan 8 ini? Hairan kan? Mereka yang nak jatuhkan Anwar Tapi mereka pula yang bertanya kepada kita Betulkah Anwar akan jatuh? Apakah tanda semua itu? Ia tidak lain menunjukkan Mereka sendiri sebenarnya Tidak pasti sama ada Anwar akan jatuh atau tidak Persoalannya Macam mana Anwar boleh jatuh Adalah boleh dijatuhkan selepas berakhirnya PRN nanti? Berkurangkah majoriti 2 per 3 atau kedudukan 148 ahli-ahli parlimen Yang menyokong kerajaan perpaduan Adhan Anwar? Katalah jika PN menang 4 atau 5 negeri pada PRN nanti? Malah kalau ke-6 negeri sekalipun berjaya disapu bersih oleh Perikatan Nasional Celah mana Anwar boleh tumbang kerananya Pertama, PRN adalah bertujuan untuk membentuk kerajaan negeri Bukan menentukan jatuh bangun Perdana Menteri Suara atau undi andun tidak laku di parlimen Dan oleh itu tiada kaitan keputusan PRN boleh Perdana Menteri daripada membuang seorang Perdana Menteri Boleh menjatuhkan Ataupun tiada kaitannya keputusan PRN boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim Kedua, harus juga difahami bahwa tiada peruntukan undang-undang untuk membuang seorang Perdana Menteri daripada jawatannya Perdana Menteri hanya boleh dijatuhkan melalui usul undi tidak percaya di parlimen Atau jika dia sendiri menjatuhkan dirinya dengan cara berundur diri Ataupun meletakkan jawatan seperti yang pernah dilakukan oleh Muhyiddin dan juga Mahathir sebelum ini Seorang lagi Perdana Menteri Selagi seseorang Perdana Menteri itu tidak dijatuhkan melalui usul undi percaya di parlimen Atau beliau tidak meletak jawatan Dia akan terus kekal sebagai Perdana Menteri sehinggalah parlimen dibubarkan Ketiga, oleh sebab sekarang ini ada akta antilompat parti telah berkuasa Berkuat kuasa? Ini berarti ahli parlimen tidak laku lagi untuk menjajak akuan bersumpah mereka bagi menyokong sesiapa Semua ahli parlimen tertakluk kepada keputusan parti tentang arah tujuh sokongan mereka Begitupun jika ada ahli atau usul undi tidak percaya dibentangkan di parlimen Ahli-ahli parlimen bebas memberikan sokongan mereka Jadi, selepas PRN ini, apa sekalipun keputusan pilihan raya itu Sementara memang tidak mustahil untuk menjatuhkan Anwar sebagai Perdana Menteri Ia tetap memerlukan pembentangan usul undi tidak percaya di parlimen Beranikah Perikatan Nasional membawa usul tersebut? Atau, sedia dan benar-benar beranikah Muhyiddin yang ada kes mahkamah dan kini tergolong dalam kluster mahkamah Mahu membawa usul undi tidak percaya terhadap Anwar dan menunjolkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri sekali lagi Jika tiada yang berani membawa usul atau kalau membawa usul pun tidak menang Bermakna Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga PRU-16 atau sehingga tahun 2027 akan datang Ketika itu, iaitu kira-kira 4 tahun daripada sekarang Mana tahu entah-entah Muhyiddin masuk penjara lebih awal Penyudahnya nanti Jangankan di alam realiti, di dalam mimpi pun Anwar tetap tak berjaya dijatuhkan juga Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Kita jumpa lagi, bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe